Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa kasih sayang untuk alam semesta lalu manfaatnya kalau kita berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini Ketip sedikit keterangan yang ada di dalam kitab Nashoi Wulibad Karya Iman Anawawi Al-Batani Bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Raimunayar Ramumur Romanu Tabarokha wa ta'ala Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha pengasih, maha suci dan maha tinggi Namu Mangvil Ardi maka kalian sayangilah makhluk yang ada di muka bumi Hamkum Mangfis sama makhluk yang ada di langit akan menghasilkan kalian Teman-teman kita dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW untuk berkasih sayang Tapi bukan hanya kepada sesama manusia saja Karena makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini banyak banget makhluk ciptaan Allah itu ada yang dari jenis tumbuh-tumbuhan Maka kita jangan iseng motek-motekin daun yang masih pada hijau Kita gak ada keperluan dengan daun-daun itu sebab selama daun itu masih hijau masih seger Itu pula daun-daun itu tersebut akan semantiasa berzikir kepada Allah SWT juga ada dari jenis hewan Maka kita gak boleh ngeiseng ngejahirin hewan-hewan jangan nyiksa hewan Kita senang, ya kita pelihara, kita rawat dengan baik Jangan sampai dia kelaparan, gak usah gara-gara kita kagang kasih makan dan minum Nah, kalau kita udah bisa menyayangi sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini Kita bakal disayang juga tuh sama makhluk-makhluk Allah yang ada di langit Kayak malaikat, jin dan lain-lainnya dah saya gak tau tuh siapa aja yang ada di langit Sekian dulu dah keterangan yang sedikit dari saya Semoga kita bisa memahalin hadis Nabi Muhammad SAW ya Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, amin Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb